Pemisah destinasi di Kecamatan Nusa Penidak, Kabupaten Kelungkung, terus berkembang diiringi kunjungan wisatawan yang kian meningkat. Pertumbuhan akumulasi pun mengikuti dengan kehadiran resort mewah yang mulai bermunculan dan bisa menjadi pilihan bagi wisatawan. Menurut pelaku pariwisata, Injaman Surgo Yuso, perkembangan pariwisata di Bali termasuk di Kepulauan Tiga Nusa terus berkembang, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Sudah beberapa proyek skala nasional berhasil dibangun salah satunya pelabuhan. Kemudian dari segi pariwisata, Nusa Penidak sangat menarik mulai biota laut hingga objek wisata yang baru bermunculan, seperti Angel Belabong dan Clinking Beach. Hal ini yang membuat optimis pengembangan resort di Nusa Penidak. Resort mewah akan memfokuskan pada pasar menengah ke atas sehingga tidak mematikan UMKM lokal yang sudah ada sebelumnya. Promosi akan lebih ditekankan ke Eropa, Australia dan beberapa negara lainnya termasuk Cina. Menurut data terakhir, kunjungan ke Nusa Penidak sudah mencapai Rp22.000 per hari saat ini dan sebelum pandemi bisa Rp30.000 sehari. Investor Agus Setiawan mengaku berani berinvestasi di Nusa Penidak dikarenakan beberapa faktor yaitu diingkat kunjungan cukup ramai, keindahan pemandangan yang belum dimiliki destinasi lainnya, serta nilai investasi bagus dikarenakan harga tanah tidak terlalu mahal dan perizinan mudah. Sementara itu, Bupati Kelungkung Inyaman Swirta mengungkapkan Nusa Penidak mendapatkan 8 konsilasi kebijakan nasional. Status ini menunjukkan bahwa Nusa Penidak memiliki kekayaan dan keindahan alam sehingga tidak heran banyak investor yang datang. Pihak yang juga memastikan tidak ada kekurangan tenaga kerja bagi masyarakat Kelungkung, khususnya Nusa Penidak, yang menitip pesan agar para investor mentaati aturan alam dan lingkungan. With Business Bali melaporkan.